Baik Bapak Ibu Peserta PKP Angkatan 4 Apakah suara saya bisa didengar Bisa Pak Bisa Pak Alhamdulillah Baik kita mulai saja Bapak Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon ladies and gentlemen How are you this afternoon Bapak Ibu? Fine Pak Oke Bu Jenny Manalu ya Oke thank you Siap Ibu Bapak Welcome Baik Bapak Ibu Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok satu Jadi di pembelajaran Sinkron di pembelajaran Di learning ini Bapak Ibu Selama dua hari ke depan Today and tomorrow Bapak Ibu nanti akan difasilitasi Akan difasilitasi oleh saya Di pembelajaran agenda ke satu Secara virtual classroom Oke Bapak Ibu ya Ini ada berapa orang yang bergabung dalam kelompok Saat ini how many participants are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine Nine ya, sembilan ya Sepuluh loh Sepuluh ya One, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, nine Ini baru Sepuluh dengan saya ya Ya mungkin masih ada yang di luar Kita mulai saja Bapak Ibu Bapak Ibu agenda pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu perkenalan Dan membangun keakrapan Sesama peserta dan fasilitator Atau widi suara Kemudian yang kedua Berbagi pengalaman Nanti Some of you Not all Maybe two or three Person Will Tell us about your experience During Self-learning Ya nanti Nanti ada dua atau tiga Ya Atau satu saja Nanti akan bercerita tentang pengalamannya Selama pembelajaran mandiri Ya Selama pembelajaran mandiri Ya Nanti ceritakan Bapak Ibu Apa saja yang Bapak Ibu alami Apa saja yang Bapak Ibu dapatkan Saat pembelajaran mandiri Kemarin di Agenda satu Khususnya di agenda satu Kemudian yang ketiga Nanti ada sedikit overview Dari saya Selaku fasilitator Dilanjutkan nanti Sedikit penjelasan tugas Tentang Tugas asinkronus Dan nanti yang terakhir Itu ya Semacam resumen Atau sesi sanya jawab Ya Itu Bapak Ibu ya Itu agenda pembelajaran kita hari ini Dengan waktunya kurang lebih Dua jam pelatihan Satu jam pelatihan itu 45 menit Jadi kurang lebih 90 menit Jadi we start at half past one Nanti Awal kelas Will finish at Three o'clock Jam tiga Sampai selesai jam tiga Atau mungkin nanti bisa Kita nanti perkembangan Bisa lebih cepat Atau bisa juga Agak sedikit Amat ya Jam tiga lewat I hope that semuanya oke Ya tidak ada yang Komplain Walaupun pada saat nanti Kita akan Ada sedikit Terlambatan Nah Bapak Ibu First of all Pertama-tama Saya menyatakan perbawanan maaf Karena tadi saya ada Mengajar Mengajar di luar Kediklatan Karena Bapak Ibu Saya Semenjak menjadi WIJISWARA Saya Berubah Mendapatkan Marga sama seperti Marga orang Batak saya Ya Kalau Ibu Jenny Marganya mana lu Kalau saya Sejak jadi WIJISWARA Marga saya Sima Tupak Siang malam Tunggu panggilan Nah gitu Iya Kebetulan hari ini Ada panggilan mengajar Di luar Jam kebinasan Tidak apa-apa Bu Denia Bu Denia Kita satu Marga ya Siap Siap Pak Iya Oke Jadi Makanya tadi Saya bicarakan ke Panitia Mungkin Saya minta Schedulnya Kita mundurkan Yang seharusnya Tadi jam 10 Lewat 30 Kalau tidak salah Kita mundurkan Menjadi Aha Fast one Setinggal satu Ya I think Everything is okay Saya harap Semuanya Oke Tidak ada Yang komplain Tentang Dan juga Tadi Tadi Saya sedang Mengirimkan Semalam ya Semalam saya Mengirimkan Salah satu Member dari Kelompok satu Saya minta Datanya Nomor HP-nya Ke Panitia Diberi nomor Salah satu Agota Kelompok satu Saya berikan Tugas Asinkronus Jadi Bapak Ibu Di Kelompok satu Tadi pagi Sudah bisa mulai Mengerjakan Tugas Asinkronus Yang pertama Dari saya Yaitu berhubungan Dengan tugas Individualnya ya Oke Bagaimana Sudah Mendapatkan Semua itu Screenshot Dari tugas Asinkronus Tugas individu Sudah dapat Semua ya Oke Dan Ada yang sudah Mengumpul ya Ada yang sudah Mengumpulkan Ya Saya Pegang-pegang HP kok Belum ada yang Mengumpulkan Lewat WA Mengumpulkan Lewat WA Through LMS Juga melalui Ini ya Dan juga Melalui WA Japri ya Ya Japri itu Di tugas Situ ada Nomor HP-nya Baik Bapak Ibu Kita mulai Pembelajaran kita Pertama kita Perkenalan dulu Singkat Mungkin sebelum Bapak Ibu Memperkenalkan diri Ya Karena disini Saya lihat Bapak Ibu Berasal dari Berbagai macam Instansi ya Berbagai Ah sorry Berbagai macam Daerah ya Kalau instansinya Sama ya Dari Kementerian Hukuman HAM ya Oke Oke Dari berbagai daerah Mungkin Kita Perkenalan dulu Saya mulai dari Saya Bapak Ibu Ya Kalau saya Mungkin Perkenalnya langsung saja Sedikit Nanti akan saya Tampilkan juga Di slideshow saya Izin Bapak Ibu Saya slideshow Bagaimana Bapak Ibu Can you see the screen Bisa dilihat Bapak Ibu Halo Saya khawatir Bapak Ibu Yang tidak ada suara ini Jangan-jangan Keberadaannya Tidak ada disini Jangan-jangan Iya Hadir Hadir Oke Ya Itu sedikit Perkenalan Dari saya Gak ada namanya ya Ya Mungkin namanya Bapak Ibu Bisa lihat di schedule Bapak Ibu Sudah dapat schedule Ada ya Ada di schedule Itu ada nama saya Ya Karena ini di slide terakhir Yang saya masukkan ini Ada di schedule Ada Bapak Ibu ya Ya Itu ada Nama saya Nama saya Singkat saja Bapak Ibu Satu kata Nama saya Alam Syahril Bapak Ibu Nama saya Alam Syahril Atau biasa Kadang-kadang Dari peserta pelatian itu Maksudnya Terutama yang PIM Ataupun Latsar Maksudnya Coach Ariel Bapak Ibu Ya Maksudnya juga Coach Ariel Ya Itu Itu nama saya Alam Syahril Jadi Maksudnya Coach Ariel itu Bukan gaya-gayaan Itu singkatan Bapak Ibu Arielnya itu Hanya diambil dari nama depan saya Kemudian Realnya diambil dari belakang Jadi Alam Syahril Disingkat Ariel Iya Jadi bukan Bukan gaya-gayaan ya Bukan berarti saya Ya Ikut-ikutan Grupnya Noah Itu ya Oke Kemudian Itu email saya It's my email Email saya Ariel Sofian At gmail.com And also here My Address Ya I live at Jalan Kerinci 2 Number 94 Atau ada 2 nomor Ada juga nama Server 6 Yang ini 10 Nama kelurahannya Kelurahan Tabaja Mekkeh Di kota Lubuk Linggau Bapak Ibu Di peserta yang kelompok 1 ini Ada yang dari kota Lubuk Linggau Atau semuanya dari luar kota? Dari luar kota ya Oke Ya nanti pada saat Bapak Ibu Pembelajaran klasikal Nanti kita ketemu Nanti Bapak Ibu Akan ke Lubuk Linggau Ya pada saat pembelajaran klasikal Ya Nanti itu Alamat saya Di jalan Sebenarnya itu Di jalan besarnya Jalan raya nya Jalan Yosudarso Jalan Bintasnya ya Oke Rumah saya kurang lebih Kalau dari Pusat kota itu Sekitar 5 menit Itu kalau pakai kendaraan Kalau jalan kaki bisa 30 menit Oke Alamat saya Kemudian itu ada nomor Yang bisa dihubungi Nomor HP Dan juga nomor WA Ya mungkin nanti Bapak Ibu Karena saya minta Tugasnya dikumpulkan dua Via LMS Juga via Japri ya Oke Ke nomor WA Itu nomor WA saya 0812 7169 1000 Ya Kemudian itu ada Akun Mersos saya Ada Instagram Facebook Dan akun Youtube channel saya Namanya itu Al Pegagani Ya Al Pegagani Itu singkatan juga Bapak Ibu Al itu singkatan dari emang saya Alam Sahril Pegagani itu adalah Suku Dimana saya berasal Saya berasal dari suku Pegagani Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Palembang Apapun yang dari Daerah Palembang Mungkin tahu dengan Pindang Pegagani Nah Itu Pindang itu berasal dari daerah kami Di Daerah Pegagani Daerah Ogan Ilir Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Itu sedikit perkenalan Dari saya So far you have any question? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan No question? Lanjut Oke Ya itu yang saya harapkan ya Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Kalau tadi kita perkenalan dengan Fasilitatornya Atau widiai suaranya Sekarang kita perkenalan dengan peserta Ya Perkenalan dengan peserta Saya minta singkat saja Bapak Ibu Bapak Ibu cukup sebutkan Nama Kemudian Asal daerahnya dari mana Tempat tugasnya dari mana Kemudian jabatannya apa Gitu saja Bapak Ibu Ya Kita mulai dari Pak Nomor satu Yang saya lihat di layar saya Dimuncur saya ya Ada Pak Ahlan Suryasar Silahkan Pak Ahlan Ya Bapak Terima kasih Bapak Bikin merkenalkan diri Bapak Nama Dari lapas Kelas 2 Tembilahan Bapak Jabatan Kasibin Adik Dan sekarang tinggal di Lapas 9 Bapak Oh Tembilahan Riau ya Pak Ya Bapak Oke Jauh ya Dari Riau ya Saya belum pernah ke Riau Pak Ahlan Di ujungnya Pak Pak Ahlan asli orang Riau Aslinya Aceh Sumber Pak Oh Aceh Sumber Oke Ya Biasanya kalau orang Riau itu Pintar berpantun Coba pantun dulu Pak Ahlan Kau betul Kau betul Kau Riau Pak Jadi gak bisa pantun Kau betul Kau betul Kau betul Kau juana nih Iya Oke Thank you Pak Ahlan Dari Tembilahan Tembilahan ya Panggilannya Pak Ahlan ya Pak Sari Bukan Pak Sari Pak Sari Kau betulnya Sari tadi Ada Suriasari ya Oke Thank you Next Pak Bayu Semoga Pak Bayu Tidak berpindah-pindah Karena Bayu itu Artinya angin kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekalian Ijin memperkenalkan diri Pak Nama Bayu Ika Perpana Asal dari Jakarta Pak Tapi home base di Batam Pak Tinggal di Batam Instansi di Kantor imigrasi Melabo Pak Di Aceh Barat Oh Oh Bapak Asli Jakarta Asli dari Jakarta Jakarta Tinggal di Batam Tinggal di Aceh Pak Lengkapan Oh gitu Jadi Bapak Cari uangnya di Aceh Buang uangnya di Batam Ini di Aceh Pak Alhamdulillah Sekian mungkin Terima kasih Pak Atas waktu dan kesempatannya Pak Oke Thank you Pak Bayu Next Pak Deddy Wah ini yang saya lihat Yang dari pertama sekali masuk Pak Deddy Ini peserta paling disiplin Ini ya Pak Deddy Namanya sudah terbaca Deddy Irawan Silahkan Pak Deddy Mohon maaf Pak Deddy Belum dengarkan suaranya Lalu Pak Deddy Pak Bayu bisa Menerjemahkan Apa yang diucapkan oleh Pak Deddy Atau Pak Ahlan bisa menerjemahkan Apa yang diucapkan oleh Pak Deddy Karena saya belum bisa Membaca bahasa bibir ini Mungkin Pak Bayu atau Pak Ahlan Bisa membaca bahasa bibir Masih di-unmode itu Pak Di-unmode kan Pak Oke Mohon izin Bapak Dan rekan-rekan saya Nama saya Deddy Irawan Asal Palembang Dan saat ini bekerja di Rutan kelas 1 Palembang Bapak Yang ada di Merdeka itu apa ya? Di Pak Jawa Bapak Oh Pak Jawa Kalau kata-kata orang Palembang itu Pak Jawa itu pergi baca beli-beli Kurang lebih seperti itu Pak Yang penting nyampe Iya Oke 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 Hasilnya orang Palembang pada di uang kita? Jogja Bapak Oh Jogja Oke Betat di Palembang ya Sudah terkena Palembang ya Siap Bapak Kebetulan Waktu Selesai pendidikan dari Jakarta Terdampar di Palembang Dapet istri disini Rumah disini Anak disini Dan mudah-mudahan Disini aja terus Pak Oke Sudah jadi uang Siap Jangan-jangan lupa nih Dengan bahasa Jogja Kira-kira kurang lebih begitu Pak Iya Oke Lanjut kita Pak Dedy Saya lihat dari sini Pak Bintang Disini Bapak Perkenalkan diri Pak Nama Bintang Pak Asal dari Jambi Pak Instansi LPKA Warabulian Pak Warabulian itu Batang hari ya Pak Bintang ya Batang hari Pak Siapa Ya Karena kemarin itu pernah ada Latsar dari Kesini dari Batang hari Oh siapa Ya Kabupaten Batang hari Siapa Siapa Oke Di mana Pak Bintang Dinasnya Di LPKA Warabulian Pak Lembaga Pembinaan Khusus sana Pak Kalau diuruh apa sana Pak Oh gitu Namanya berubah ya Berubah Pak Rumah Numenklaratur Pak Ya Rumah Numenklaratur berubah juga namanya ya Siapa Iya 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 Sama-sama kalau dulu apa Kalau dulu Nabi apa Binaan ya Kalau dulu Ini Pak Anak didik dulu Pak Kalau dulu warga binaan Pak Kalau sekarang anak didik Anak didik Kayak sekolah aja ya anak didik ya Iya Pak Ada sekolahnya Pak Oke Baik Thank you Pak Bintang Pak Bintang seorang Jambi Asli Jambi Pak Oh asli Jambi Orang tua Medan Pak Oh Medan Oke Sepujuh Jambi Sepujuh Jambi Sembilan Lura ya Pak Bintang ya Terima kasih Pak Iya Next Pak Agus Nadi Agus Nadi Ijin Bapak Oh iya Oke kasih Apa itu Pak Kepanjangnya Pak Itu Kepala Seksi Amnistika Amandan dan Ketetipan Pak Oh Iya Saya Kira Saya Kira Minta tip Selalu Minta tip Bukan ya Pak Lebih kurang begitu Pak Oke Bapak Ibu Kalau ketemu dengan saya Belajar dengan saya Kita santai aja ya Tidak usah tinggang Ini wajah aja masih tinggang Ini belum melebur ini Jadi Kalau belajar dengan saya Kita gunakan prinsip 3S ya Kita belajar santai Serius Terakhir nanti kita sukses Gitu Jadi jangan tinggang-tinggang Bapak Ibu Tenggang-tinggang Ini wajah tinggal semua nih Iya Raut wajahnya kelihatan Tegang-tegang Slow aja slow Belajar dengan saya Tidak usah dianggap Kita belajar ya Anggap saja kita nih Ngobrol-ngobrol Yang mau ngopi Silahkan ngopi Gitu Iya Kan di Muarenim kan banyak kopinya kan Pak Agus Nadia Iya Bapak Banyak Pak Nah itu Ini kopi udah siapin Pak Woy mantap Besok saya ke Lahat Pak Kalau mau ngajak ngopi Kita ketemu di Lahat Pak Iya Bapak Siap Oke Thank you Pak Agus Nadi Next Pak Ari ya Pak Ari ya Oke Pak Ari Pak Ari Jelfri Silahkan Pak Iya Bapak Terima kasih Bapak Ijin memperkenalkan diri Nama saya Ari Jelfri Asal Pekanbaru Saya bertugas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Sebagai Kepala Pengamanan Rutan Oh di Pekanbaru ya Pak Oh sama dengan Pak Ahlan tadi ya Satu provinsi ya Siap Pekanbaru dia Cuma Pak Ari Di bukotanya Pekanbaru ya Oke Ya Oh kayaknya Pak Ini gak sabar lagi Mau paparan ini Siapa yang mau paparan ini Ada yang Pak Anbari ya Pak Anbari mau paparan Gimana Bapak Ibu Setuju gak nanti Kalau untuk berbagi pengalaman Yang pertama silikita Pak Anbari Setuju ya Karena dia sudah siap paparan tuh tadi Dia sudah share screen duluan ya Oke Baik thank you Pak Ari Next Pak Andi Andi Rahman Yap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Bapak Ya Berkenalkan diri Nama saya Andi Rahman Saya dari Lapas Kelas 2B Selat Panjang Riau Pak Oh Riau juga Riau Pak Jabatan Kasih Binadik Dan Giaja Di Lapas Pak Oh Gajah Bapak mimpin gajah Giaja Pak Kegiatan kerja Pak Giaja Gajah Kok ada Lapas Gajah ya Sepikir Kegiatan kerja Pak Kegiatan kerja Pak Di mana tadi Pak Andi Daerahnya Pandi Selat Panjang Pak Di mana itu Riau Pak Riau Ya Oh Itu nama apa Nama kabupaten Nama Apa itu Kabupaten Pak Kabupaten pecahan Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis Pak Oh Oh Jadi memisahkan diri ya Memisahkan diri ya Dari Bengkalis ya Iya Pak Mohon maaf saya kurang Gitu paham ya Karena saya jarang Saya orangnya jarang keluar sih Saya taunya daerah Lubulinggau, Kalembang Lubulinggau, Kalembang Iya Iya Itu selat panjang Pak Iya Oke siap-siap Nanti kapan-kapan gitu Iya Saya kriau nanti Ketemu Pak Ahlan Nanti Yang jelas pasti ketemu Pak Ari Karena Pak Ari di Ibu Kota Pak Ari ya Iya Oke thank you Pak Ditunggu Pak Di Pekanbaru Pak Siap Ada apa di Pekanbaru Ada Pak Cujalur ya Eh Pak Cujalur Iya Pak Ada Pak Eh Pak Cujalur Bukannya di Kuansing ya Talu kekuatan Pak Talu Pak Iya Talu ya Karena dua tahun ini Tahun 2021 Dan 2022 Itu ada peserta PKA Dari Kuansing PKA PKA dari Kuansing Itu dari Apanya sih macam-macam Kalau nggak salah 2001 itu ada sekitar orang 10 Atau berapa Kemudian tahun 2002 kemarin Itu ada Dua orang Dua orang Eh 2002 kemarin ada dua orang Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dengan Kabak Kabak Pembangunan Kalau nggak salah Itu orang-orang dari Kuansing Ya mereka belajar Ini juga Tapi mereka Klasikal Bukannya daring Jadi mereka yang datang Semua Kita belajarnya klasikal Ada yang dari Kuansing Maka saya tahu Pak Cujalur itu Pak Cujalur mereka cerita Oke Thank you Pak Andi Pak Andi Ya next Pak Adep Yunus Pak Adep Bagaimana Pak Adep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Rekan-rekan semua Perkenalkan diri Nama saya Adep Yunus Asli Palembang Sumatera Selatan Penempatan tugas sekarang di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang Jabatan Kasih Rantaskim Terima kasih Taskim itu apa Pak Adep Ya Pak Taskim itu masih saudara sama Raskim Lantas Kim Lantas Kim Pak Lalu lintas ke imigrasi Oh Lalu lintas ke imigrasi Oke Oke Saya kira tadi sama dengan Raskim Ada kin-kinnya gitu ya Oke Bapak Ibu Pak Adep ini yang kemarin saya kirim Karena saya dapat nomornya dari Panitia Semarang saya minta ke Panitia Kemarin Mau dikirim nomor salah satu peserta Saya mau ngirim tugas Sekarang mau beli tahu bahwa Kita pembelajarannya Zoom-nya siang gitu Dikasih nomor Pak Adep ini Ya Dikasih dah sama Pak Adep Tugasnya tadi Nanti kalau Pak Adep Nanti gak usah kita kelima tugasnya Gak usah kita nilai ya Oke Laporkan saja Pak Kalau Pak Adep yang nakal Laporkan saja Pak Iya Tapi kalau dari wajahnya Kayaknya Pak Adep yang minta nakal Orangnya nurut biasanya Iya Orangnya Oke Baik thank you Pak Adep Nah kita kembali ke Ibu Ibu Jenny Terima kasih Coach Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang atau sore Bapak Ibu semua Perkenalkan Mohon izin Nama saya Jenny Manalu Dumi silis saya Pekanbaru Riau Saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Oh gitu Oh banyak dari Riau ya Bu Jenny dari Riau ya Iya Bapak Bu Jenny sudah kenal sama Pak Ari ya Sama-sama dari Riau tuh Dari Pekanbaru tuh Siap Bapak Sudah kenal dengan Pak Ari Siap Sudah lama kenal Atau baru kenal Karena ikuti PKP-KP ini Eh baru di PKP deh Pak Oh gitu Aduh Kalau Pak Ari udah kenal Dengan Bu Jenny sebelum ya Belum juga Siap Sudah Bapak Atau Dasar Bu Jenny Nggak ngerti tuh Pak Ari sudah kenal Kok Bu Jenny belum kenal Jangan-jangan Pak Ari termasuk Pemucar rahasia ya Jangan-jangan Oke Oke Thank you Bu Jenny Nes Selamat pagi Ya oke Silahkan Pak Anbari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Anbari Saya tugas di LAPAS kelas 1 Palembang Sebagai kasih sarana kerja Di bidang kegiatan kerja Oh satu ini ya Satu tempat sama Pak Saya ingatnya dulu Pak Siapa dari Jogjata di mana Bapak dari Jogjata Hilang ya Siapa Bapak Siapa yang Bapak Oh Pak Dedy Satu kantor sama Pak Dedy ya Satu tempat sama Pak Dedy ya Oh bukan Bapak Di LAPAS kelas 1 Pak Dedy di rutan kelas 1 Oh beda ya LAPAS dengan rutan beda ya Beda Bapak Beda Oh Saya kira Tulisannya aja yang beda Iya Oke Di LAPAS kelas 1 Kantornya bukan di Pajo Jadi Pak Anbar ya Di Merah Mata Pak Di mana Mata Merah Ujung lagi Pak Merah Mata namanya Pak Loh Yang saya tahu ada Mata Merah Kok ada istilah baru Merah Mata Merah Mata Pak Memang Pak Iya Pak Yang di ujung Pak Karena tempatnya di ujung Merah Mata Oh Kalau di Pangkal Mata Merah gitu ya Iya Pak Pak Oh gitu Iya Pak Pak Iya Oke Terima kasih Pak Anbari Pak Anbari asli orang Palembang Iya asli Palembang Pak Oke Banyak Ong Kito Galo ya Iya Pak Ong Kito Galo Ong Kito Galo Oke Asal jangan jadi Ong Kito Galo Iya Terakhir Tadi ada yang keluar masuk Keluar masuk lagi siapa ya Tadi ada yang kelompok tadi siapa Bukan di kelompok ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 Kekas ya Yang tadi salah Salah masuk kamar ya Oke Baik Bapak Ibu Terima kasih atas perkenalannya Saya senang sekali Saya mendapatkan 10 saudara disini Dari tempat yang Bermacam-macam Kebanyakan ada tadi Dari Palembang Dari Riau Tadi ya Ada juga yang dari Jambi Ya Senang sekali Ada juga tadi dari Aceh Tadi Pak Bayu Tadi dari Aceh ya Iya Senang sekali Saya mendapatkan saudara 10 orang saudara Karena kita dipertemukan Luar PKP ini Mudah-mudahan Bapak Ibu Nanti bisa tetap Mengikuti PKP ini Sampai dengan Selesai Dan saya Bapak Ibu Ikuti saja segala Prosesnya Don't think too much Jangan terlalu dipikirkan Jangan sampai Bapak Ibu Tidak tidur Pemalam-malam Ketong tembang itu Mikirkan tugasnya Iya Yang penting Bapak Ibu Kerjakan dan kumpulkan Ya Apalagi kalau dengan saya Kerjakan dan kumpulkan Iya Don't think too much Apakah itu right or wrong Apakah itu benar atau salah Yang penting Pak Aku sudah membuat tugas Kayak tugas kemarin Sepertama tugas video Kau ilumkan saja videonya Ya tapi jangan video yang macam-macam Teman-teman nama saya Aril Bapak Ibu kirim video yang aneh Nanti jangan Pak saya sudah Ini Pak kirim video saya Nah gitu Video tugas satu Ya Saya akan terima Ya Dengan senang hati Oke Jadi tidak Ikuti saja segala pesan saya Ikuti saja segala proses Di kegiatan PKP ini Kalau katanya mengisi dapat hadir Isi dapat hadir Ada tugas-kegiatan tugas Ada Zoom meeting Silahkan diikuti Zoom meeting Bapak Ibu Oke Baik Kita lanjutkan Yang selanjutnya Berbagi pengalaman Kita Mungkin kita minta Dua orang saja Untuk menceritakan pengalamannya Saat di pembelajaran Self-learning Atau belajar mandiri Kita mulai dari siapa Silahkan Bapak Ibu Yang mau Bercerita Ada Kalau saya lihat Kayaknya Pak Agus nih Yang siap nih Pak Agus Pak Agus Pak Agus Nadi Iya Cerita Pak Agus Gimana Siap Bapak Ya Ya Silahkan yang pertama Saya bersyukur Bisa mengikuti PKP ini Pak Jadi mungkin Sudah sekian lama Kami ini Pak Di Kementerian Hukum Dan HAM ini Tidak mengikuti PKP Apalagi Seperti saya mungkin Ya Alhamdulillah Umurnya Hampir setengah abad Pak Hampir Belum nyampe Tapi tetap semangat Pak Saya tetap semangat Pak Untuk mengikuti Walaupun mungkin Di sini Semuanya dengan Digital Digitalisasi yang harus kita ikuti Tentunya ini menuntut kita untuk belajar Pertama Tentunya saya untuk Pelajaran di Sip Mandiri Kemarin Saya buka selama Sekuluh hari Itu ada beberapa Kuis yang Perlu kami pelajari Namun Karena kami Termasuk Pak Yang mungkin Sudah berumur ini Untuk digitalisasi agak kurang Namun Di sini dituntut untuk belajar Kepada yang muda-muda Kami minta bantuan Dengan yang muda Kami belajar Membuka Materi-Metri Yang disampaikan Namun dalam materi ini Tentunya Yang pertama Pengalaman ini Pak Kalau mencari materi Kalau mau dibuka Semua ini Alham kebanyaknya Pak Tapi benar Jangan dipikirkan Jangan dipikirkan Itu saja Enjoy Apa yang bisa dikerjakan Insya Allah kita kerjakan Tempatnya belajar Tentunya Jangan takut salah Kami siap Untuk belajar Dan minta Bimbingan dari Bapak Kud kita Pak Aril Yang benar-benar Luar biasa Pemberiannya Membuat kami ceria Tidak mengantuk Walaupun Agak siang-siang Seperti ini Tadi jangan ngantuk Tapi sekarang tidak Lagi ngantuk Oh gitu Itu untuk sementara Untuk sementara Pengalaman saya Belajar di Mandiri ini Pak Baik Terima kasih Pak Agus Nadi Pak Agus Nadi Bilang tadi Katanya usianya Menjelang Menekati setengah abad Kalau saya menurut Bapak Ibu Umur saya berapa Ada yang bisa nebak 60 Pak Masih muda Berapa 60 Pak Aduh 60 ketuaan 40an 40an kemudahan Tapi 50 Iya Kalau Pak Agus Nadi Tadi katanya dia Menjelang Menjelang Kalau ya Kalau Apa tadi Pak Agus Nadi Menjelang Jelita Jelang 50 tahun Kalau saya Lolita Lolos 50 tahun Kalau Pak Agus Nadi Jelita Jelang 50 tahun Kalau saya Lolita Lolos 50 tahun Bapak Ibu Saya sudah 53 Iya Tanggal 10 September Tahun bulan Setan Saya pas 53 tahun Iya Saya kelahiran 1969 Sudah tua ya Masih muda Pak Masih muda Oke Iya Pak Andi Jangan Jangan percaya Dengan tipuan kamera ya Iya Umur boleh muda Umur boleh tua Pak Iya Jiwa tetap muda Jiwa tetap muda Iya Betul Pak Perut ke atas boleh tua Perut ke bawah tetap muda Pak Iya Pak Adep tuh serius nih Ancaknya tuh Mikir apa aja nih Terus Pak Adep Pak Pak Ketua itu Pak Ancaknya tuh Bener-bener Sebenernya dipikir-pikir Gawin tuh Kerjaan di kantor Terus dipikirkan Pak Kalau dipikirkan Nama jadi Pak Oke Thank you Pak Agus Ya jadi memang Memang begitu Pak Agus Kendalanya begitu Sama seperti dengan Saya juga Pak Agus Saya Kemarin tuh Saya ngajar Latsar Itu anak-anak Keakhiran 2000 Paling tua itu 1999 2001 Itu semuanya Dekat sekali dengan teknologi Itu anak-anak Milenial kan Sedangkan Pak Agus Sama dengan saya Kalau itu dari kaum Milenial Kita dari kaum Kolonial Iya Kalau itu milenial Kita dari kaum Kolonial Iya Jadi Ada hikmat tersendiri Seperti yang kata Kali Pak Agus Dengan mengikuti ini Pengalamannya Bisa lebih mengenal lagi Dengan teknologi Pak Agus ya Dan yang lainnya Mungkin sama seperti itu Bisa mengenal lagi Bisa tahu dengan Zoom Bisa nanti Tugas dari saya bikin video Nanti sudah bisa Mengenal di video Nanti sudah bisa Saya minta tugasnya Di Google Drive Sudah bisa buka Akun Google Drive Seperti itu Itu salah satu hikmahnya Kalau berbicara tentang Pengalaman membaca modul Ya Benar Kata Pak Agus Karena kita direpotkan juga Dengan kegiatan-kegiatan Di ketinasan Jadi Mau buka modul Tau-tau ada tugas Mungkin ada Tau-tau ada yang Mersi kerjakan Tapi tidak apa-apa Penting enjoy saja Ya Oke Ikuti saja Kalau katanya kerjakan Quiz Kerjakan Iya Jadi jangan Jangan terlalu dipikirkan Iya Jangan terlalu dipikirkan Begitu Ya Rata-rata memang begitu Pak Agus Jadi ada Ada hikmahnya Bisa dekat dengan teknologi Seperti dikatakan oleh Pak Agus Dan juga bisa Apa tadi Kalau Kerepotannya itu tadi Kita harus bisa membagi Karena kita daring Kalau daring kan Bapak-Ibu kan masih stay Masih stay di ofis Sekarang masih stay di kantor kan Ya mau tidak mau Kadang-kadang kita Disibukkan dengan Kadang kugas-kugas di kantor Beda kalau yang klasikal Kalau klasikal kan Bapak-Ibu nanti ke sini Nah kalau ke sini mungkin Gak susah nanti Kalau pimpinan Atau siapa Memiliki pekerjaan Gak susah Oke Ya Gitu Jadi ya Pokoknya bisa-bisa diatur lah Diatur saja Oke Gitu Bapak-Ibu ya Terima kasih Pak Agus Pak Agus Jelita Dari saya Coach Ariel Lolita Oke Satu lagi mungkin ya Ya Pak Agus Ada lagi mau disampaikan Silahkan Pak Agus Cukup Oke Baik Silahkan Mungkin Kita minta Pak ini aja kali ya Pak Ahlan ya Pak Ahlan Coba Pak Ahlan Pengalaman Pak Ahlan gimana Siapa Pak Karena modul terlalu banyak Jadi bacanya pun Cuma seng-sengal Pak Ijin Pak Gitu Modulnya banyak Cuma dengan modul pun Udah Apa juga Pak Modulnya terlalu banyak ya Pak Oke Jadi gitu ya Pak Ahlan ya Jadi Pak Ahlan itu Pak Ahlan ini Apa ya Beda ya Kalau orang itu Apa ya Apa Ketik Ketik First love at the first sign ya Falling in love At the first sign Gitu aja nih ya Jatuh cinta pada pandangan pertama gitu Tapi kalau Pak Ahlan Gitu tinggok modulnya Pokoknya jatuh cinta ya Pak Ahlan mumut ya Oh iya Iya kalau Pak Ahlan Itu ya Karena tinggok modulnya Modulnya terlalu banyak Gitu belum Jangan kau mau dibuka ya Pak Ahlan ya Lihat Tanya aja Sudah mulai Banyak Yang harus dibaca Masa kerjaan iku saja Pak Oh iya betul Kerjaan kuis Nanti cari jawaban Balak-balik Baru ke modul Sama ya Ibarat lahiran itu Kalau lahir kan nyungsang Kalau lahir kan orang kepala duluan kan Kalau bapak Kekil duluan Iya Siapa lah Iya Baca kusil baru kerjakan Iya Tapi Itu strategi Ya Tapi Ya ingat saja ya Ingat saja Jadi Walaupun begitu Ada juga Pepat yang mengatakan Dari bahasa kami Di sana Bahasa kami di Hollywood Saya Asalnya dari daerah Hollywood Bapak Ibu Holy itu Agung Wood itu Kayu Nah jadi Daerah saya Dekat Kayu Agung Kayu Agung Kalau dulu Saya masuk ke Makanya kalau Dari mana Dari mana Keren Hollywood Tidak taunya Hollywood itu Kayu Agung Kayu Agung Salah satu Kompat yang di Sumatera Selatan Iya Jadi kalau bahasa kami Ada peribahasa Dari bahasa kami Di kampung kami Itu di Hollywood sana Itu ada bahasa Yang mengatakan Don't judge The books From each cover Jangan melihat Orang Dari penampilan luarnya Iya Gitu Iya Tapi Walaupun momen Pak Ahlannya Tetap dibuka juga Akhirnya kan Iya Pak Dibuka Pak Harus dibuka Karena kuis tadi kan Iya Pak Iya Pak Makanya Pak Ahlan dapat 100 Terus kayaknya kuisnya Enggak Pak 40 Pak Aduh Pak Bayangkan Pak Dibuka saja 40 Apalagi kalau Bapak Tak buka modul Bisa 10 Oke 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 Baik Iya gitu ya Jadi Itu juga yang menurut saya Selaku Fasilitator Kelemahan dari kita Self-learning ini Yang pertama Seperti dikatakan oleh Pak Agus Jadi Kita dibebankan oleh Tugas-tugas rutinitas kita Juga kadang-kadang Kita dibebankan Apa ya Kendalanya Ada Apa Mungkin kan Bapak Ibu mungkin Zaman sekolah dulu kan Sudah lama nih Dari zaman sekolah Baru ikut di KP Kalau zaman sekolah dulu kan Kalau disuruh baca Baca gitu kan Nah kalau sekarang kan Mungkin karena Bapak Ibu ini Sudah terkontaminasi Terkontaminasi positif maksudnya Terkontaminasi dengan Pekerjaannya Nah jadi ketika ada tugas Untuk membaca modul itu Ya seperti yang katakan Pak Ahlan tadi Ya Belum dibaca Sudah aduh gimana ini Padahal Saya yakin Kalau Pak Ahlan sekolah dulu Pasti rajin baca ya Tapi karena sekarang Mulai sibuk ini Pak Ahlan Kayaknya lihat buku itu Sudah males Gitu ya Iya Tapi Tapi gak apa-apa Pesan saya tadi Ya ikuti saja Jalan saja prosesnya Ya Buktinya Bapak Ibu Sudah bisa melangkai Mastery kan Iya Oke Karena Yang dilihat Disini juga nanti Ke prosesnya Bapak Ibu Ya ke prosesnya Bapak Ibu Artinya Selagi Bapak Ibu Segala kegiatan Misalnya ada tugas dikerjakan Nah kemudian Soalnya nanti Everything is okay Ya Yang parah itu Yang parah itu Kalau misalnya Peserta itu Meninggalkan Pembelajaran Misalnya seperti ini Misalnya Di Zoom ini kan Kita ada 2 JP ini Nah Bapak Ibu Tidak ada kabar Tidak ada kabar Tidak ada angin Tidak ada hujan Toto menghilang Tidak tahu Keberadaannya ada di mana Nah itu nanti Bisa menjadi Bahan pertimbangan sendiri Nanti Kalau menurut Peraturannya Itu Peserta pelatihan Itu tidak boleh Menyinggalkan Proses pembelajaran Maksimal 9 jam 9 jam Pelatihan Ya Makanya kita kan Ada pengamat Ada pengamat kelas nih Ini kan kalau Bapak Ibu Lihat Biasanya kalau di sisi Kelompok Itu ada pengamat Nanti ada juga pengamat Di luar Nah itu yang Itu yang memantau Keberadaan Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu Menyalakan kamera Apakah Bapak Ibu Menggunakan pakaian-pakaian sekolah Ini kalau kelompok satu Saya asingin jempol nih Semuanya pakai pakaian sekolah ya Tuh Semuanya pakai pakaian sekolah Karena Bapak Ibu Lagi sekolah sekarang kan Seragamnya putih Hitam semua itu Walaupun saya tidak tahu Bawahnya hitam atau tidak Atau tidak pakai bawahan Saya tidak tahu Yang jelas Saya lihat dari Dari atasnya putih semua Saya kalau PKP atau PKH Tidak saya buat seperti lasar Kalau lasar saya bukan Sebelum mulai Adik-adik lasar Saya bilang silahkan berdiri dulu Berdiri semuanya Saya mau lihat Pakai ketinggian kortika Atributnya lengkap Pakai celana gelap Kalau untuk PKP Tidak usah lah ya Iya Katanya kalau PKP ini Biasanya Pengertian semua peserta Itu pengertian Ya tanpa diingatkan lagi Mereka sudah 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 sadar sendiri Sendirinya ya Oke Kalau saya perhatikan Untuk yang pertemuan kita Yang paling lengkap Itu bagus Korperinya ada Namanya ada Gitu ya Nasinya hitam Bajunya putih Gitu Iya Oke Ya gitu Gitu ya Pak Ahlan Dan yang lainnya Tapi Bapak wajar Dilalui saja Ya Insya Allah Badai pasti berlalu ya Sehingga nanti Bapak Ibu akan Mendapatkan ini Dapat akhirnya Iya Jadi Dijalani saja Sudah Di pembelajaran ilan ini Juga seperti itu Bapak Ibu Siapapun nanti tutor Karena kan saya cuma Dua hari nih Karena besok Hari Kamis Hari Rabu Kamis ya Kamis saya tidak ketemu lagi Dengan Bapak Ibu Saya ketemunya di kelompok dua Di kelompok dua Agenda dua Nanti agenda tiga Saya di kelompok tiga Agenda empat Nanti ketemu lagi kita Ya Nah Bapak Ibu Nanti yang besok Setelah kita berpisah Yang memendam kerinduan Nantikan saja Di agenda keempat Oke Oke Kadang-kadang penting gitu Wah Kami cuma dua hari Ya sabar Ketemu lagi kita Di agenda empat Saya gitu Iya Oke Gitu ya Tapi tidak apa-apa Kata tadi ya Dijalani saja Nah Bapak Ibu Satu lagi mungkin Atau dari Ibu Jenny ya Ini kita cuma satu Ibu-ibu disini ya Iya Saya ingat dengan Tugas ini Ibu Jenny Saya ingat dengan Tugas sekolah saya dulu Waktu saya SMP ya Kami disuruh membuat Ringkasan Sinopsis Sebuah novel Yang judulnya Anak Perawan Disarang Penyamun Nah Begitu saya boleh Ini saya ingat Anak Perawan Disarang Penyamun Sendiri ya Pak Iya betul Yang antara-parah pria-pria Iya Tapi aman Ibu Jenny Ini prianya bukan hidung belang Kita hidungnya polos semua nih Mulu semua Tidak ada yang belang-belang Silahkan Ibu Jenny Silahkan Pak Kalau dari saya pengalamannya Gampang-gampang susah Pak Oh gitu Yang gampangnya gimana Susahnya gimana Coba cerita Gampangnya Pak Kalau jaringannya lagi bagus Lagi mood Bisa dipelajari Dibaca dengan baik Dan sesama Kalau jaringannya lagi lemot Terus diganggu sama anak di rumah Ya gak jadi Pak Itu yang ganggu Anak atau anak mertua Bu Anak Ibu atau anak mertua Kalau ibu-ibu ini kan Pendalanya kan Tidak hanya pekerjaan kan Pak Iya betul Jadi siang diganggu anak Malam diganggu anak mertua Gitu maksudnya Malam Pak Sore Kalau pagi sampai sore Kan kita di kantor Pak Oh gitu Gantung dengan pekerjaan Nah itu Itu peringatan 49 Bapak-Bapak ini ya Kalau malam Tolong jangan di WA Ibu Jenny ya Dia ada kerjaan Kalau mau diskusi tugas Yang saja kata Bu Jenny Jangan malam Salah satu modus Modus operandi ya Kalau mengerjakan tugas sih Sebatas kita mampu Atau sebatas kita Mengetahui materi itu Ya dikerjakan Semaksimalnya Kalau memang tidak Ya kita pasrah Terjadi Apapun yang terjadi Terjadi lah Yang penting sudah mas Semangat gitu ya Pak Whatever will be Will be gitu ya Yang penting tetap semangat Iya betul Itu yang nomor satu Yang penting tetap semangat Iya Iya Tapi kalau saya yakin Kalau di tempat Bu Jenny Kan di Pekanbaru ya Kalau Pekanbaru kan Di kota provinsi Biasa jaringan bagus ya Iya Iya sih Pak Tapi karena Sudut-sudut ruangan itu kan Pusat Jadi Walaupun kita pakai Data pribadi Kadang Gitu ya Gitu ya Tapi kalau lagi ada acara Kan will gitu loh Iya Tapi sekarang aman Bu ya Aman Sekarang kita lagi Di posisi Tidak di ruangan kan Di ruangan yang lain Yang kira-kira Lebih Ibu mau saya kasih tip Biar sinyalnya bagus Pada saat zoom Boleh Pak Boleh Ibu panjat saja Pohon kelapa Zoomnya dari Pohon kelapa Panjat pindang dong Pak Panjat pindang Pindang 17an Bu Jadi kalau kelapa Ibu Jenny Kalau haus tinggal ambil Kelapa muda Siap Siap Kalau Ibu Jenny Belum bisa manjat kelapa Tanya Pak Agus Agus itu juara manjat kelapa Pak Agus Kalau Pak Adep Juara lari Lari dari kenyataan Siap Siap Ya mudah-mudahan saja Mudah-mudahan saja Selama kita E-learning ini Sinyal di tempat Ini juga akan bagus ya Itu yang disebut dengan Faktor Eksternal ya Faktor eksternal Dan itu tidak bisa Kita prediksi Tapi bisa kita Antisipasi Ya Misalnya Kalau misalnya Kita pakai Wi-Fi Di kantor Ya kita Antisipasi Untuk Dan kita siapkan juga Pakai data Siap tahu kan ada itu Ada gangguan kita langsung Pakai data Ya ingat Ingat saja bahwa Setiap masalah Pasti ada jalan keluarnya Siap Oke Yang penting itu tadi Sama Sebenarnya benar Kata Pak Bu Jenny Kerjakan saja Apa yang bisa Kalau tidak bisa Sudah Nanti kan ada Saya kasih tugas Nanti Bapak Ibu Bikin makalah ya Nah Itu saya buat Syaratnya Maksimal 10 halaman Kalau misalnya Bapak Ibu Baru dapat satu halaman Bingung halaman kedua Ya sudah Tulis saja Nama teman-teman Kantor Bapak Ibu Halaman kedua itu Nanti Kan yang dihitung halaman Isinya Iya Halaman satu pas Itu benar Selama dulu saya buka Semuanya satu RT Disebutkan semuanya Di halaman kedua Iya Oke Jadi tidak apa-apa Semuanya bisa Diantisipasi Semuanya Misalnya nanti akan ada Jalan keluarnya Oke Kalau saya sangat memaklumi Dengan keadaan Bapak Ibu Dengan tugas-tugasnya Yang lumayan berat Ya Dan juga seperti Kata Pak Agus Yang jelita tadi Faktor U juga Menentukan Dari internalnya Dari eksternalnya Seperti katakan oleh Pak Bu Jenny tadi Kadang-kadang Gambangan sinyal Ya Atau kadang-kadang Kadang-kadang juga Kalau ada beberapa Daerah yang ini Beberapa daerah yang Agak jauh dari Kota Itu kadang-kadang Kendalanya itu Adalah Pemadaman listrik Pemadaman listrik Ya Ternyata Di sana Listriknya Menggunakan PLTA Ya Pembangkit listrik Takut angin Ada angin Mati listriknya itu Iya Atau dia PLTU Pembangkit listrik Takut hujan Ada hujan sedikit Mati lampunya Gitu ya Oke Tapi tempat Bu Jenny Enggak ya Enggak PLTA Atau PLTU Bukan ya Bukan Bapak Oh bukan ya Iya Jadi listriknya Gak takut angin Gak takut hujan Gak Takut dengan orang-orang Yang tidak bertanggung siapa Ibu Ngomong orang-orang Bertanggung siapa Jangan lihat ke atas Bu Nanti Bapak Ibu curiga nanti Bapak Ibu Tadah Pak Ari Dengan Pak Agus Oke Baik Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Pak Agus Terima kasih Pak Alan Terima kasih Bu Jenny Sudah sharing Sudah berbagi Pengalamannya Kita akan melanjutkan Sedikit Overview dari saya Ya Kemudian nanti Ada sedikit Penjelasan tugas Ya Ada sedikit Penjelasan tugas Apa yang Bapak Ibu Harus lakukan Apa yang Bapak Ibu Perhatikan Selama Dua hari ini Selama dua hari ini Dari hari ini Sampai dengan besok Oke Bapak Ibu Bapak Ibu izin Saya share screen Ya Baik Bapak Ibu Apa bisa Bisa dilihat Bisa dilihat Sayangannya Bisa Pak Oke Thank you Waduh Ini Ya Jadi Bapak Ibu Nama agenda kita Agenda kita adalah Agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Agenda satu Nama agendanya adalah Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Nah Bapak Ibu Di pembelajaran PKP ini Bapak Ibu nanti akan Melalui Membelajar Empat agenda Benar ya Bapak Ibu Ya empat agenda ya Ya empat agenda Agenda satu Nama agendanya adalah Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Oke Kalau agenda kedua Bapak Ibu Apa nama agendanya Ada yang ingat Agenda kedua Agenda ketiga Agenda keempat Oke Saya yakin Bapak Ibu Sudah paham sih Cuma Bapak Ibu Malu saja untuk Mengucapkannya Iya Karena kita agenda satu Maka kita fokus saja Ke agenda satu Baik Nah Bapak Ibu Jadi pembelajaran kita Di PKP ini Adalah pembelajaran Jadi pembelajaran Blended Blended itu Kalau Bu Jenny Mungkin tahu ya Bu Jenny tahu dengan blender ya Blender tahu Bu Jenny ya Yang bikin jus Bikin apa itu ya Nah itu Blender itu Sama blend Blend itu Blender Mencampur ya Ya Kebetulan Bapak Ibu Saya pakai-pakai Bahasa Inggris sedikit Sekarang cerita ya Saya pakai bahasa Inggris ini Karena sebelumnya Saya seorang guru bahasa Inggris Jadi supaya bahasa Inggrisnya Tidak hilang Saya coba-coba praktekan lagi Iya Saya Basicnya S1 S2 nya Bahasa Inggris Tapi pas S3 nya Keluar dari bahasa Inggris Keluar dari zona nyaman Iya Jadi Asal karena blend Blend itu bahasa Inggris Blender Blender Blended Blended Itu artinya gabungan Gabungan apa Gabungan antara Pembelajaran Daring dan luring Nah Pembelajaran daring dan luring Pembelajaran dalam jaringan Dan pembelajaran di luar jaringan Nah Atau dalam bahasa kita Hollywood itu Bahasa Daringnya itu E-learning Nah Bapak Ibu ya Jadi Di pelatihan ke PKP ini Di pelatihan ke Pemilu Pengawas ini Bapak Ibu Sistem pembelajaran kita Dalam blend Dan itu campuran Campuran antara Pembelajaran dalam jaringan Dan juga pembelajaran Dua jaringan Dimana dalam Proses pembelajaran ini Bapak Ibu akan Melalui Empat tahapan Bapak Ibu Ya Bapak Ibu akan Melalui empat tahapan Tahapan yang pertama Itu yang disebut dengan Self Learning Atau dalam bahasa Indonesia itu Belajar Mandiri Nah itu sudah Bapak Ibu lalui kan Sudah Bapak Ibu lalui Di pembelajaran kemarin Itu selama 10 hari Selama 10 hari Bapak Ibu Ya Sudah dipusingkan Dengan modul-modul Seperti kata Pak Ahlan tadi Sudah dipusingkan Dengan modul-modul Dengan sedikit halangan-halangan Dan itu dikatakan oleh Pak Agus Dengan Bu Janie tadi Ya tapi Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa Melalui Tahapan pertama Yaitu Self Learning Atau pembelajaran mandiri Dimana di tahapan pertama ini Bapak Ibu Selaku Serta PKP Diminta untuk Belajar mandiri Bapak Ibu diberikan modul Kemudian Bapak Ibu silakan Dibelajari modul Untuk melihat Pemahaman Bapak Ibu Tentang substansi Dari modul Maka Bapak Ibu Mengerjakan quiz Atau mengerjakan tes Nah itu Kemudian yang kedua Tahapan yang kedua Dari pembelajaran PKP ini Adalah E-Learning E-Learning Atau pembelajaran Dalam jaringan Nah di pembelajaran E-Learning ini Bapak Ibu Terbagi dalam Dua jenis Yang pertama Kita sebut dengan Synchronous Dan yang kedua Apa yang kita sebut dengan Unsynchronous Synchronous itu E-Learning Pembelajaran Melalui Virtual Classroom Namanya Virtual Classroom Jadi apa yang kita Lakukan sekarang Itu namanya Virtual Classroom Kelas virtual Dengan menggunakan Aplikasi Zoom Zoom itu ada Medianya Pembelajaran Kita adalah Pembelajaran Virtual Classroom Nah virtual classroom Pembelajaran Yang memanfaatkan Aplikasi-aplikasi Seperti Zoom Itu Apa ya Dilakukan Seperti yang pada saat Kita sekarang Nah gitu Sekarang kita ada Virtual Classroom Di luar itu Ada pembelajaran Yang disebut dengan Bagian dari E-Learning Asynchronous Dimana Bapak Ibu Tetap belajar Tapi tidak melalui Virtual Classroom Bapak Ibu Menggunakan Media-media Yang lain Dan Bapak Ibu Tidak Tatap muka Walaupun secara Virtual dengan Tutor atau Fasilitatornya Nah gitu Jadi Selama pelajaran Asynchronous Bapak Ibu Nanti Silakan Kalau Bapak Ibu Ada pertanyaan Ada yang mau Disampaikan Ada komentar Ada kritik Dan sebagainya Tentang tugas Asynchronous Silakan disampaikan Dengan tutornya Agenda satu Ini kan saya Makanya saya kasih Nomor WA Nomor WA itu Atau nomor Mau di Medsos Mau di WA Mau di mana Boleh Atau di email Boleh Silakan sampaikan Misalnya Bapak Ibu Kendala Pak Maksud video itu Video gimana sih Pak Nah boleh Insya Allah nanti Tutor atau Fasilitator akan Memberikan respon Seperti itu Artinya Bapak Ibu Bukan berarti Setelah Zoom Selesai Bapak Ibu Tetap belajar Tapi belajarnya Secara asynchronous Dimana Bapak Ibu Mengerjakan tugas Tapi Bapak Ibu Mengerjakan tugas Kami selaku tutor Standby Kami juga Tidak Tidak diam saja Kami juga Selaku Standby Bila mana Peserta ada Yang mau disampaikan Ada pertanyaan Nah kita Standby Tapi kalau tidak ada Ya sudah Artinya aman-aman saja Kalau saya Melihat dari Kelompok satu ini Kayaknya Kelompok satu ini Aman-aman saja deh Kayaknya Aman saya Gak repot Bermain Jari saya Untuk memjawab Iya Tapi tidak apa-apa Kalau misalnya Bapak Ibu Ada pertanyaan Silakan saja Ajukan Atau saran Silakan ajukan saya Saya orangnya Welcome saja Bapak Ibu Saya orangnya Welcome saja Jadi saya tidak 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 mau kaku Karena ini kita Pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu Dengan pembelajaran di sekolah Kalau di sekolah kan Pembelajaran anak-anak Kalau kita kan Pembelajaran orang dewasa Saya tidak mungkin Memaksakan Bapak Ibu Pokoknya ini harus Dikerjakan Kalau tidak Dikerjakan Bapak Ibu Nanti kita lulus Saya kasih nilai kecil Seperti itu caranya Nah Seperti itu Kalau saya Karena Saya sudah mengalami dua Kemarin sebelum jadi WI kan saya jadi guru Saya mulai jadi WI 2009 Jadi Saya dari guru Saya tahu Kalau mengajar di sekolah Betulnya ini Kalau mengajar Kediklatan Seperti ini Tidak bisa disamakan Gitu Bapak Ibu Oke Jadi nanti Selama pembelajaran asim Bapak Ibu Tetap nanti Bisa berhubungan Dengan tutor Yang mengampuh Agenda tersebut Seperti saya Di agenda satu Kan dengan saya Bisa Oke Nah Bapak Ibu Di tahapan yang ketiga Yang pertama tadi Ada self-learning Atau pembelajaran mandiri Kemudian E-learning Atau pembelajaran jaring Kemudian Atau digital learning Yang ketiga Bapak ada klasikal Nah nanti Setelah hari Ke-20 Berapa itu Lupa saya Hari-hari ke-20 Itu Kita kan sekarang Hari ke-20 Bapak Ibu Akan belajar Secara klasikal Dimana Bapak Ibu Nanti Akan datang Ke lembaga diklat Dalam hal ini Datang ke BKPSDM Kota Lubuk Ringgau Lebih usulnya Ke UPT diklat Kota Lubuk Ringgau Bapak Ibu Nanti Ketemu lagi Bapak Ibu Dengan tutor Pada saat Ditutor di e-learning Kita belajar lagi Di klasikalnya Ketemu lagi Kita secara Tata buka Dan tahapan yang terakhir Yaitu apa yang kita sebut Dengan aktualisasi Atau aktualisasi Dimana Bapak Ibu Selama 60 hari kalender Nanti Bapak Ibu Diminta untuk Mengimplementasikan Apa yang Bapak Ibu Buat Yang merupakan bentuk Perwujudan Pemahaman Bapak Ibu Terhadap Substansi Substansi Mata pelatihan Mata pelatihan Yang ada Dalam PKP ini Seperti itu Bapak Ibu Setelah aktualisasi Selesai Nah nanti Bapak Ibu Bisa dinyatakan Lulus atau tidak Lulusnya Mengikuti PKP ini Bapak Ibu Nah sekarang Kita Masih Sudah melewati Satu tahapan Sudah melewati Satu Kalau ketolong Tembang itu Sudah melewati Satu Psikok Pelisi tidur Bapak Ibu Sekarang Sedang menghadapi Pelisi tidur yang kedua Pelisi tidur yang kedua Itu E-learningnya Mudah-mudahan Saja Bapak Ibu Lancar Pesan saya Jaga kesehatan Jangan terlalu dipikirkan Karena biasanya Penyakit itu Bersumpah dari pikiran Kerjakan saja Biarkan saja Dia mengalir Let it flow Like a river Biarkan dia mengalir Seperti ariran sungai Oke Nah Bapak Ibu Itu tahapannya Di pembelajaran kita Yang berlain di ini Bapak Ibu Belajarnya secara Agenda Bukan permata pelajaran Makanya Bapak Ibu Di E-learning ini Kita belajar ini Peragenda Hari ini kita mulai Di agenda satu Nama agendanya adalah Kepemimpinan Pancasila Dan Belanikara Apa yang diharapkan Dari agenda ini Bapak Ibu Jadi amanatnya Pesannya Dari agenda ini Adalah Bapak Ibu Nanti akan Diberikan Pemahaman Membekali Peserta Dengan pemahaman Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Melalui Pemaknaan Terhadap Menjadikan Dan konsepsi Belanegara Moral Dan etika Dalam konteks Penguatan Kedisiplinan Dan kapasitas Kemimpinan Belanegara Dan seterusnya Orang Indonesia Memang pinter Bikin kata-kata Oke Panjang Panjang sekali Jadi Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Dibekali Kalau saya bilangnya Bukan dibekali Sebenarnya Karena Bapak Ibu Sudah Belajar tentang Belanegara Wasmang Pancasila Ini kan Kayaknya dari SM Kita belajar itu Artinya sudah tertanam Nilai-nilai itu Jadi paling kita Untuk penguatan Atau ya Mengingatkan kembali Bapak Ibu Tentang Wasmang Pancasila Dan nilai-nilai Belanegara ini Oke Itu yang diharapkan Dari Mata pelatihan ini Bapak Ibu Agenda Sorry Maksud saya agenda Itu yang diharapkan Agenda kita Agenda satu ini Bapak Ibu Itu terdiri Dari dua Mata pelatihan Dari dua Mata pelatihan Mata pelatihan pertama Itu adalah Etika dan integritas Kepemimpinan Pancasila Dan mata pelatihan kedua Itu Belanegara Kepemimpinan Pancasila Gitu Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu Sekarang kita lihat Dimana Posisi apa ya Keterkaitan Keterkaitan Antara Agenda Dalam Kepemimpinan Pelayanan publik Nah Bapak Ibu Kenapa Membentuk Kepemimpinan Pelayanan publik Inilah yang membedakan Bapak Ibu Antara PKP dan PKA Bapak Ibu Nanti kan Bapak Ibu Ya mudah-mudahan Setelah PKP ini Ikut lagi PKA Kalau ditanyakan Apa yang membedakannya Nah kalau di PKP Itu Bapak Ibu Akan ditumbuh Kembangkan Jiwa Kepemimpinan Pelayanan publik Kepemimpinan Melayani Kalau di PKA Itu Kepemimpinan Kinerja Bagaimana Seseorang Pejabat Administrator itu Bisa Meningkatkan Kinerja Di organisasinya Nah kalau Bapak Ibu Dalam tataran Pejabat pengawas Yang mengikuti PKP ini Maka Pesan moral Yang disampaikan Bapak Ibu Nanti bisa Meningkatkan Kinerja Pelayanan publik Untuk menciptakan Pelayanan publik Yang berkualitas Di organisasi Bapak Ibu Di instansi Bapak Ibu Itu yang diharapkan Dari PKP ini Makanya untuk Membetulkan Pemimpinan Pelayanan publik Nah Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Di sini Kalau kita perhatikan Di sini ada lingkaran Bapak Ibu Lingkaran Nah lingkaran itu Dikelilingi oleh Agenda 1 Jadi Bapak Ibu Agenda 2 Dan agenda 3 Itu ada di sini Agenda 2 Itu namanya Kepemimpinan pelayanan Agenda 3 Manajemen Pelayanan publik Itu ada beberapa Mata pelatihan Nah kedua agenda ini Agenda 2 Dan agenda 3 Itu saling berkaitan Dimana Mata pelatihan Mata pelatihan Substansi Dari Dua agenda ini Agenda 2 Dan agenda 3 Itu dijiwai Dari Substansi Agenda ke 1 Jadi agenda ke 1 Itu adalah Yang menjiwai Substansi Dari agenda 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 ke 2 Dan agenda ke 3 Nah nanti Pemahaman Bapak Ibu Tentang agenda ke 2 Dan agenda ke 3 Yang dijiwai oleh Agenda ke 1 Nah nanti Bapak Ibu Akan diperkaya Pada saat Bapak Ibu Melakukan Setulah Di sini Nah di sini ya Bisa Bapak Ibu Lihat pointer saya ya Di setulah Studi lapangan Studi lapangan Kualitas pelayanan Publik Nah di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan melihat Bagaimana Implementasi Penerapan dari Substansi Yang ada di 2 Agenda ini Bapak Ibu Nah gitu Nah Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Mendapatkan pengayaan Tentang penerapan Dari ini Ini nanti Hasil setulah ini nanti Ini nanti Bapak Ibu Gunakan Untuk Menyusun Aksi perubahan Untuk menyusun Aksi perubahan Ya Jadi Aksi perubahan Peningkatan kualitas Kinerja Ke pelayanan publik Di aksi perubahan Di aksi perubahan Inilah Bapak Ibu Nanti didasarkan Pada permasalahan Atau Isu-isu Yang terjadi Di instansi Bapak Ibu Nah Ketika Bapak Ibu Masuk ke sini Kita mulai Masuk mengarah Yang saya bilang Dengan tahapan keempat Aktualisasi tadi Bapak Ibu Nah Hasil akhirnya Diharapkan gini Ini hasil akhirnya Diharapkan Bapak Ibu Bisa meningkatkan Kualitas kinerja Pelayanan publik Secara berkelanjutan Secara terus menerus Bukan hanya Pada saat Mengikuti PKP Ini saja Bapak Ibu Oke Nah Itu Bapak Ibu Itu filosofi Dari Pembelajaran Agenda Ke Ini Agenda Ke pertama ini Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Sampai di sini Sebelum kita lanjutkan Ada yang mau disampaikan Ada yang mau berkomentar Silahkan Silahkan Ada yang mau berkomentar Belum 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 Saya bingung ini Saya lihat nih Muka-mukanya ini Ada tindang semua Pada serius semua Makernya dia Ya Oke Baik Bapak Ibu Kita lanjut ya Ya Bapak Ibu Bentar Saya buka Ini dulu Saya buka Tengah saya lagi Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih. 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 itu sudah jadi nanti di pembelajaran negara-negara ini, salah satu indikatornya adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai cinta tanah air, makanya kata saya itu jangan dijadikan pembahan tugas itu Bapak Ibu sudah tinggi nilai cinta tanah airnya itu saya contohkan tadi Pak Bayu Pak Teddy siapa dari Medan tadi Pak B. Jenny, siapa dari Medan tapi dikembangkan oh yang Pak Edi Batam tadi siapa yang dibatuh Pak Bayu ya, tinggal di Batam itu contoh cinta Indonesia salah satu indikatornya saya rasa tidak usah terlalu banyak ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan ini, seolah-olah nanti saya kirim saya kirim nanti ke Bapak Ibu silahkan di ini saja di Japri saja nanti saya berubah ke PDF nanti saya share nanti saya share nanti materi ini tapi kalau misalnya sudah lah Pak banyak yang dibaca kalau banyak yang dibaca sudah tidak usah dikirim sudah yang penting Bapak Ibu kuncinya kerjakan tugas baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas tadi saya katakan yang penting Bapak Ibu kerjakan tugas saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas kita Bapak Ibu nah ini coba saya mau lihat before afternya dulu coba mau saya lihat dulu ya saya lihat before after ini saya mau ini membandingkan sebelum saya menjelaskan tugas dengan setelah saya menjelaskan tugas saya mau lihat perbandingannya nanti ya wajah-wajahnya gitu gimana ya saya mau lihat dulu ya sekarang kita ajakan tugas nanti kita buat expertnya gimana oke baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya oke saya share screen saya share screen ya Bapak Ibu sedikit papanan dari saya tentang deskripsi tugas asinkronis agenda pertama nah Bapak Ibu selama dua hari ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan tugas ini bergabung gak ini gak usah kayaknya ada penyusup ya 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 Bapak Ibu jadi selama dua hari ini Bapak Ibu akan melaksanakan tugas tugas pertama itu tugas individu kemudian nanti ada tugas kelompok tugas individu yang hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi tambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab internal dan eksternal dalam mengikuti tugas dan fungsi untuk kerja Bapak Ibu ya tugasnya berbentuk video deskriptif ya dimana isi videonya itu ada profil organisasi profil singkat kemudian ada gambaran tugas Bapak Ibu ya jadi sebagai misalnya sebagai kasih apa tugasnya apa kemudian jenis pelayanan yang Bapak Ibu berikan ya apa jenis pelayanannya apa kemudian bagaimana keterkaitan tugas Bapak Ibu dengan agenda satu keterkaitan substansi etika dan integritas dan belah negara terhadap itu tadi ya terhadap tugas Bapak Ibu kalau dulu namanya tupoksi ya tupoksi atau tusi Bapak Ibu keburan tugas Bapak Ibu ya kaitannya dimana kemudian Bapak Ibu juga sampaikan fenomena atau fakta ya yang menjadi hambatan dalam perasaan peran dan kedudukan Bapak Ibu di unit kerja ya silahkan Bapak Ibu berkreasi videonya bagaimana usahakan bahwa yang sebagus mungkin yang sebaik mungkin dengan memasukkan lima lima unsur ini Bapak Ibu ya dengan memasukkan lima unsur ini oke nah tugas Bapak Ibu itu dibuat dalam bentuk file MP4 dalam video ya MP4 dengan durasinya lima menit nah kemudian Bapak Ibu tugas itu boleh Bapak Ibu masukkan di akun Google Drive atau kalau Bapak Ibu sudah punya akun YouTube silahkan di upload di YouTube nanti linknya kalau Bapak Ibu di Google Drive link Google Drive itu Bapak Ibu dimasukkan kumpulkan di LMS di LMS yang ini PKP ya oke kalau Bapak Ibu kayak link YouTube memasukkan mengupload di YouTube link YouTube pilih saja Google Drive atau YouTube linknya Bapak Ibu masukkan di LMS juga kirimkan ke saya selaku fasilitator dicapri saja ke WA saya ini ada nomor WA-nya silahkan dicapri saja batas akhir pengumpulan tugas itu besok jam 12 siang oke jadi batas akhirnya besok jam 12 siang jadi bukan-bukan berarti tugas hari ini ngumpulnya hari ini bukan masih ada waktu besok iya oke asal Bapak Ibu jangan punya prinsip kalau bisa dikerjakan besok kenapa dikerjakan hari ini iya atau jangan Bapak Ibu jangan punya prinsip kalau tugas ini kalau masih bisa dikerjakan besok kenapa harus dikerjakan hari ini ya tapi Bapak Ibu boleh juga menggunakan prinsip kalau anak-anak saya atau bawahan saya atau siap saya bisa mengerjakan kenapa harus saya yang mengerjakan oke iya oke baik itu ya Bapak Ibu ya tugasnya di tugas individu di hari pertama saya lihat setelah melihat ini sudah mulai ada perubahan di raut ajanya kita masuk tugas kelompok tugas kelompok hari ini Bapak Ibu menganalisis kasus etika integritas 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 dan kepemimpinan Pancasila Bapak Ibu cari sebuah video dan atau artikel kita gunakan kata atau saja Bapak Ibu silakan mau video boleh atau artikel boleh yang menggambarkan rendahnya penerapan etika integritas dan kepemimpinan Pancasila yang dapat mengancam kebahana nasional cari kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan dengan video atau artikel tersebut nah Bapak Ibu secara kelompok secara kelompok Bapak Ibu nanti silakan untuk menganalisis menganalisis dan hasil analisis dibuat dalam bentuk PPT PowerPoint pokoknya bahan paparan PowerPoint atau mau seperti saya juga pakai Canva boleh pakai Canva atau mau pakai apa gunakan apa saja yang penting hasilnya itu berbentuk paparan bahan paparan bukan dokumen file bukan video bukan di word bukan video tapi berbentuk paparan terserah Bapak Ibu mau menggunakan PPT boleh Canva boleh juga aplikasi aplikasi paparan lain boleh Fezi dan sebagainya juga boleh ya nah isi dari yang Bapak Ibu paparkan nanti secara kelompok itu ada kasus deskripsi kasusnya apa kemudian sedikit bahasan tentang konsep etika itu apa integritas itu apa kemen-kemen dan kata nasional itu apa kemudian Bapak Ibu masukkan ke akar penyebab kenapa Bapak Ibu beranggapan bahwa kasus tersebut masih rendah penerapan etikanya dari kasus tersebut Bapak Ibu analisis akar penyebabnya apa setelah itu Bapak Ibu cari strategi dan solusinya apa solusinya dan apa dan yang terakhir buat kesimpulan itu Bapak Ibu ya itu tugas kelompok nah tugas kelompok ini Bapak Ibu nah ini kriteria ketentanya Bapak Ibu Bapak Ibu 10 nanti dibagi 5 buatlah 2 sub kelompok dengan jumlah anggota masing-masing 5 ya kita sepakat saja kelompok 1 yang nomor ganjil jadi kelompok 1 nanti dilihat di daftar nama kelompok 1 itu ya kelompok 1 nantinya nomor urut 1 3 5 7 9 kelompok 2 yang nomor genap ya yang nomor genap itu nomor 2 4 6 8 10 itu kelompok 2 nanti silahkan Bapak Ibu diskusikan terserah mau menggunakan video call WA boleh mau menggunakan zoom meeting boleh terserah silahkan Bapak Ibu diskusikan jangan lupa nanti dokumentasi diskusinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di zoom jangan lupa di screenshot nanti zoomnya dan dimasukkan di PPT-nya evident mulai sekarang Bapak Ibu harus sudah familiar dengan kata evident evident itu apa Bapak Ibu evident bukti kan ya karena nanti Bapak Ibu pada saat 60 hari itu Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan bukti kegiatan evident jadi Bapak Ibu nanti silahkan di screenshot sebagai evident sebagai bukti bahwa di kelompok Bapak Ibu ada diskusi membahas soal ini tugas ini ya nanti tugasnya itu bentuk PowerPoint dimasukkan ke dalam kegegap kegegap yang tadi boleh ya ini tugas kelompok Bapak Ibu tapi ngumpulnya per individu paham maksudnya ya jadi misalnya kelompok satu misalnya ada Pak Ade Pak Ari misalnya Pak Agus nah karena dia satu kelompok isi jawaban dari tugasnya sama gitu tapi dikumpul sendiri-sendiri Pak Ade ngumpul sendiri Pak Ari ngumpul sendiri Pak Agus ngumpul sendiri gitu maksudnya ya oke dengan ketentuan jumlah slide antara 10 8 dengan 10 dan dikumpulkan linknya saja batas air pengumpulan besok Bapak Ibu bukan hari ini besok bukan sore ini bukan malam nanti tapi besok ya jangan lupa nanti ingat saja pesan saya jangan menggunakan prinsip kalau bisa dikerjakan besok kenapa harus hari ini ya oke batas air besok itu jam 12 siang oke nah besok besok nanti dua kelompok ini akan paparan ya kelompok satu kelompok dua akan paparan tentang hasil diskusinya nanti silahkan di kelompok itu tunjuk siapa nanti akan menjadi jurubicara yang akan memaparkan ya dan juga besok peserta juga akan memaparkan videonya nanti kita pilih saja kita secara random secara acak saja nanti kita pilih Bapak misalnya Pak Ari untuk memaparkan videonya gimana menayangkan videonya ya nah ini tugas untuk besok ini tugas untuk hari ini yaitu tugas kelompok ya saya mulai melihat posternya saya lihat ada yang bertambah kerutan di keningnya kalau sebelumnya tadi mulus ini sudah mulai ada yang bertambah ada yang dua kerutan iya 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 baik kita lanjutkan sekarang tugas besok tugas besok hari 12 tanggal 23 ini tugas ini bersifat individu dimana Bapak Ibu diminta untuk membuat semacam artikel ya dengan temanya implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai tasar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing unit kerja jadi kalau misalnya tadi Pak Ahlan tadi di Riau ya dimana terlapas ya nah di lapas itu kalau Pak Adep tadi misalnya di imigrasi nah di tempat Adep tapi Pak Adep jangan ngambil yang tempat Pak Deddy misalnya sama Wong Plembang ya gitu ya tapi di tempatnya masing-masing ya oke Ibu Jenny jangan ngambil tempat Ari tempat Bu Jenny nanti bagaimana menurut Ibu Jenny implementasi implementasi dari implementasi Pancasila dan nilai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tempat Bu Jenny bukan di tempat Pak Ari ya walaupun sama-sama dari Pekanbaru sistematiknya seperti ini Bapak Ibu ada pendahuluan ada latar belakang ya ada profil unit kerja dan tusi ada penulisan ada konsepsi landasar kebijakan isinya kepemimpinan Pancasila nilai dasar bela negara kemudian ada identifikasi isu ini isinya ya kondisi saat ini kondisi ideal dan potensi isu dan penyebabnya apa kemudian ada strategi dan upaya meningkatkan Bapak Ibu rumuskan strategi apa dan strategi dan upaya apa yang bisa dilakukan di unitnya Bapak Ibu unit kerja di seluruhan ya bukan hanya di tempat di bidang maka di seksi Bapak Ibu oke dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut Bapak Ibu oke kemudian yang kelima itu ada kesimpulan bisik kesimpulan dan saran nah tugasnya ketentuannya seperti ini Bapak Ibu menggunakan kertas A4 kurupnya Arial size 12 kurupnya Arial size 12 kemudian marginnya kiri kanan atas bawah 2,5 cm ada pengaturan bentuk file-nya itu berbentuk pdf bentuk file-nya berbentuk pdf dengan jumlah halaman 8 atau 10 halaman berkisar dari 8 sampai 10 halaman batas waktu pengumpulan yaitu tanggal 23 23 besok tapi jamnya jam 23 lewat 59 atau jam 12 malam batas pengumpulannya jam 12 malam besok karena untuk hari Kamis Bapak Ibu sudah masuk agenda kedua kita lupakan saja agenda kedua untuk hari Kamis nanti oke itu tugasnya Bapak Ibu kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan meet me silakan komunikasi dengan saya bisa melalui email kemudian bisa juga melalui telepon atau WA atau juga melalui media sosial media sosial saya itu bisa di IG di DM di IG atau inbox di Facebook atau komen di Youtube boleh seperti itu oke itu Bapak Ibu ya iya kalau saya lihat tadi before evernya Pak Deddy sudah mulai gini Pak Deddy serius bingung oke Bapak Ibu sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang tugas ya silahkan Pak Bintang untuk yang tugas individu tadi Pak yang video satu mohon di ini Pak dikirim file biar bisa dibaca-baca Pak tadi enggak boleh bukan hanya tugas hari ini Pak Bintang tugas besok juga boleh juga kan iya Pak semuanya Pak Bapak Ibu saya baru mengenal kanva ya karena sama kita karena kita di kolonial kalau anak iya jadi nanti saya coba kirimkan linknya link kanvasnya itu kalau untuk di download saya downloadnya enggak bisa karena di kanva itu ada yang pro saya ada pakai yang template yang bukan free kalau yang pakai free kan bisa saya ada pakai template yang pro yang harus berbayar ya oke jadi tidak bisa di download saya kirim linknya saja nanti saya kirim linknya Bapak Ibu bisa buka linknya di situ ya oke kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa buka link mudah-mudahan nanti saya buka laptop saya screenshot seperti yang saya kirimkan kemarin dengan Pak Adep untuk di share ke temannya itu mudah-mudahan nanti kalau misalnya tidak bisa dibuka nanti Bapak Ibu kasih tahu saja kasih tahu saya saja nggak bisa dibuka apa linknya nanti saya usahakan saya screenshot aja saya kirimkan berbentuk jpeg nanti berbentuk nambar gitu ya Bapak Ibu ya gitu ya Pak Bintang ya Pak Bintang ya ya Pak siapa siapa atau saya kirim aja langsung ke sini ke chat mungkin kalau Bapak Ibu yang bisa di WA yang bisa di yang bisa di WA mungkin bisa yang bukan WTM ini Pak Bintang sebentar ya sebentar ya ya Pak Bintang saya ke share linknya di chat di kolom chat nanti saya copy link saya coba di chat nanti Bapak Ibu yang Zoomnya melalui laptop mungkin bisa di ini mungkin saya di klik ya ini link link kanvanya Bapak Ibu yang tugas itu yang deskripsi tugas itu ya oke Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup silahkan Bapak Ibu ya atau gini saja silahkan Bapak itu permintaan akses Pak oh artinya belum bisa buka ya siapa bukanya dimana itu Pak Bapak Bintang di PC di laptop di setting kali ya di settingnya kali ya oh ya silahkan di home di setting di setting di setting Terima kasih. Ini saya coba buka di settingnya. Ya kalau saya kirimkan lagi. Kayaknya ini ada yang sudah japri saya nomornya. Nanti izin saya shift nanti nomornya ya. Ada yang sudah ini saya lihat HP. Ada yang sudah japri saya nomornya. Izin nanti saya shift. Nanti saya kasihkan linknya. Tolong nanti di shift di teman-temannya ya. Yang belum sempat ke japri ke saya. Gitu aja Pak PB. Karena saya juga masih belajar Canva ini. Nanti saya buka-buka lagi Canva. Saya lihat settingnya. Gimana caranya supaya bisa share ya. Supaya bisa share. Artinya bukan hanya ownernya yang buka. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Masih ada yang mau disampaikan. Silahkan. Cukup? Tidak ada lagi? Iya. Baik Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini secara virtual classroom. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Di schedule besok kita jam berapa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu memiliki schedule? Kalau tidak salah siang kita ya. Jam 13.30 ya. Sudah tidak? Oke. Kalau... Ya, jam 13.30. 13.30 ya Bajian ya? Ya. Oke. Nah mudah-mudahan besok kita bisa on schedule. Kita tidak delay. Mudah-mudahan kita besok on schedule. 13.30. Kita ketemu 13.30 besok. Tugasnya ada dua. Yang kegiatan kita besok itu paparan saja Bapak Ibu. Paparan nanti tanggapan diskusi kita tentang tugas hari ini. Tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi besok tolong siapkan yang kelompok itu untuk paparan. Silahkan dipaparkan siapa nanti akan jadi juru bicaranya. Dan juga nanti yang individu juga tolong dikumpulkan besok paling lama jam 12. Karena kita mau paparan. Kita mau diskusikan tentang tugas tersebut. Oke. Baik. Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaannya, saran-saran, dan kritik-kritiknya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita di virtual classroom ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu kita tidak berpisah di sini. Saya tetap standby. Jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi melalui media yang lain, bukan hanya melalui Zoom ini. Saya tetap standby. Silahkan saja nanti di-jabri saya. izin nanti Bapak Ibu yang sudah mencapai saya atau yang akan mencapai saya. Nanti izin saya mau sip nomornya ya. Supaya saya tahu, oh ini dari Bapak apa. Oke. Jangan sampai saya nanya lagi. Maaf ini dengan siapa. Nggak enak kan nanya-nanya terus. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Virtual classroom kita hari ini untuk agenda satu. Saya akhiri dengan ucapan. Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Izin Bapak Ibu. Saya lift dulu ya. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa nanti. Kalau misalnya akun ini masih ada. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung. Diskusi kelompok boleh nanti. Disini kepanitanya langsung bagi dua kelompok. Mungkin ini bisa digunakan. Fasilitas zoom. Kita ini untuk diskusi kelompok. Bikin Bapak Ibu ya. Izin saya lift. See you tomorrow. Sampai jumpa besok kita. Di pertemuan kedua. Oke God. Bye-bye. Bikin Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih.